Ibu bapak, saudara, saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di paroki Santo Yosem Medari dan di stasi Santo Tomaseyekan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada berkata lem salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun, berbuat baik Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Minggu tanggal 15 Oktober tahun 2023, hari Minggu Biasa yang ke-28 Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa Dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus, Amin Ya Allah, Engkau telah mengundang kami untuk ikut serta dalam perjamuan kudusmu, baik yang di dunia ini maupun kelak di surga Semoga kami menanggapi undanganmu itu dengan gembira, seraya mempersiapkan diri, agar pantas menerima anugerahmu yang agung itu Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa, Amin Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matthew 22 ayat 1-14 Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemukar rakyat dengan memakai perumpamaan Ia bersabda, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan Katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan nikah ini Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya Maka murgalah raja itu, ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka Kemudian ia berkata kepada para hamba, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu Sebab itu pergilah ke persimbangan-persimbangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini Maka pergilah para hamba, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik Sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu Ketika raja masuk endak menui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja Maka raja lalu berkata kepada para hamba, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap Di sana akan ada ratap dan kertak gigi Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, perumamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang kerajaan surga Dimana ada seorang raja yang lalu murka ketika ia mengadakan perjamuan pesta Tetapi para undangan itu tidak mau datang Malah justru membunuh para hamba-hamba yang diutus untuk mengajak untuk mengundang para undangan itu Adalah tanda bahwa Allah selain maha baik, maha kasih, maha pengampun, juga maha adil Tuhan akan menghukum siapapun yang memang pantas untuk dihukum Karena tidak menanggapi panggilan undangan menuju kepada kerajaannya Termasuk ia yang tidak memakai pakaian pesta Saudara-saudari yang terkasih, adalah kita membuka diri akan undangan Allah Dengan selalu bertindak baik, dengan selalu mengupayakan sabdanya Apapun yang terjadi, karena itulah tanda kita mengenakan baju pesta Dan menanggapi undangan untuk berpesta di dalam kerajaannya Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permenangan sekarang selalu dan panjang segala abad Amin Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita Semua hidup kita, perjuangan kita Untuk membuka hati akan undangan Allah dalam kerajaannya, dalam keselamatannya Dan mengenakan pakaian pesta yang pantas untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan Senantiasa dibimbing, dihendung, diberkatilah yang Maha Kuasa Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!